Ya, untuk mengetahui jalannya pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, langsung kita bergabung bersama dua reporter kami. Pertama ada reporter Widya Anggita, yang sudah berada di Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Kemudian ada reporter Reina Christian, yang berada di Kampus Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur. Kita sapa Widya terlebih dahulu. Ya Widya, bagaimana pelaksanaan UTBK di UI Depok, Jawa Barat? Ya, Anggita dan juga pemirsa untuk UTBK di Universitas Indonesia ini digelar dua tahap. Ya, ini yang pertama adalah pada 5 sampai dengan 14 Juli 2020, kemudian dilanjutkan lagi pada tahap keduanya, ya ini pada 20 sampai dengan 29 Juli. Jadi mekanismenya, sebelum memasuki ruang ujian, memang peserta ini diwajibkan membawa beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Antara lain, peserta ini diwajibkan untuk membawa kartu peserta ujian, kemudian kartu identitas, fotokopi ijasa, lalu surat keterangan lulus asli, dan tidak lupa untuk membawa alat tulis. Dan untuk di Universitas Indonesia sendiri, untuk UTBK tahun 2020 ini tidak hanya digelar di UI Depok saja, namun juga digelar di UI Salemba. Dan untuk UTBK tahun 2020 ini, Universitas Indonesia menggelar atau menyiapkan sekitar 910 unit komputer, dengan ringkiannya adalah 720 unit komputer di Universitas Indonesia Depok, kemudian ada 190 unit komputer di UI Salemba. Dan untuk tes UTBK tahun 2020 kali ini, yang dites adalah tes potensi skolastik atau TPS. Jadi TPS ini adalah mengukur kemampuan kognitif, yang mana soal-soalnya ini adalah kemampuan penalaran dan pemahaman umum. Dan untuk UTBK tahun 2020 kali ini dapat diikuti oleh siswa lulusan SMA, SMK, dan juga Madrasa, Angkatan 2018, 2019, dan juga 2020. Kemudian juga dapat diikuti oleh lulusan tipe C maksimal 25 tahun. Anggita? Ya Widya, tadi saya melihat para siswa yang ikut ujian ini ada yang menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan, ada juga yang menggunakan face shield. Apakah ada ketentuan pakem tertentu untuk menggunakan alat pelindung diri? Lalu seperti apa mekanisme pelaksanaan protokol kesehatannya? Ya benar sekali Anggita dan juga pemirsa tentunya untuk menghindari kerumunan sebagai kewaspadaan terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 ini memang untuk UTBK di Universitas Indonesia ini tetap digelar dengan protokol kesehatan. Jadi untuk protokol kesehatan ini tidak hanya diberlakukan untuk peserta saja namun juga untuk panitianya. Jadi sebelum memasuki ruang ujian peserta ini harus mencuci tangan terlebih dahulu kemudian wajib untuk menggunakan masker dan karena ini memang menggunakan komputer jadi peserta juga diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan. Dan sebelum untuk memasuki ruangan ujian juga dilakukan pengukuran suhu tubuh ya ini maksimal 37,7 derajat Celcius. Jadi dari pihak Universitas Indonesia sendiri apabila ada peserta dengan suhu di atas 37,7 derajat Celcius maka nantinya peserta ini akan dialihkan ke ruangan PMB atau gedung penerimaan mahasiswa baru dan nantinya akan ditindaklanjuti. Apakah nantinya peserta ini akan dilakukan tes dengan ruangan terpisah seperti itu. Dan untuk bagi peserta yang diantar oleh keluarga dan juga kerabat dan pengantar ini juga hanya boleh berhenti di titik-titik yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi untuk pengantar, kerabat dan juga keluarga ini tidak boleh berada di area ujian. Jadi untuk ujian atau UTBK tahun 2020 yang diselenggarakan di Universitas Indonesia ini digelar dua sesi. Ini pada sesi paginya pada pukul 9.30 sampai dengan 11.15. Kemudian pada sesi siang, ya ini pada pukul 14.30 sampai dengan pukul 16.15. Jadi untuk peserta sendiri ini dihimbau untuk tiba di ruangan ujian sebelum ujian dimulai atau sekitar 30 menit sampai dengan satu jam sebelum ujian dimulai. Karena memang mereka ini harus melalui protokol-protokol kesehatan yang memang membutuhkan cukup waktu. Karena kan untuk pengukuran suhu tubuh, kemudian cuci tangan dan panitia ini pun menghindari adanya antrian-antrian panjang. Dan tentunya sebelum menuju ke ruangan ujian, dihimbau juga kepada peserta untuk dapat mengecek ruangan ujian ini melewati online atau juga virtual agar tidak terjadi kesalahan ruangan ataupun mencari-cari ruangan hingga lewat dari jam ujian yang ditentukan. Anggita. Baik Widya, terima kasih.